Sampai jumpa di video selanjutnya Al-Fatihah Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya Suntunan acara kita pada sore hari ini Yang pertama pembukaan Barilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lapas-pas malam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dan yang saya hormati Ketua Adat Desa Batu Ampar Dan yang saya muliarkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Serta adik-adik yang sempat hadir di Baut pada sempatan hari ini Sehingga kita bisa mendapatkan Atau mengharumkan nama Desa Batu Ampar Ketika Provinsi Alhamdulillah Untuk kedepannya Kami mohon Baik dari kami, dari struktur Kodalwis Maupun dari desa Dari masyarakat Desa Batu Ampar Mohon kerjasamanya Semoga untuk tahun depan Kita bisa mendapatkan Yang terbaik atau dua satu Di tingkat Provinsi Amin Itu harapan kita bersama Pak Imam, Khotib Gilalgarim Yang kami hormati Ketua LPM Yang kami hormati Segenap jajaran pemerintahan desa Pendamping desa Kita juga diberi persempatan hadir Yang kami hormati Ibu-ibu PKK Kader Dan tentunya Anak-anak Saya ingin menyampaikan Selaku Kepala Desa Batu Ampar Ini mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Pak Darwis Ya Desa Batu Ampar Yang telah berusaha maksimal Untuk senantiasa Menyelenggarakan Kegiatan Kewisata Di desa Batu Ampar Dan kebetulan Kita mengikuti lomba Dan Alhamdulillah Hasilnya Kita masuk jadi Juara 4 Prodisi Pada tahun 2022 Ini Kemudian Tentu Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Segenap lapisan Masyarakat Desa Batu Ampar Karena Ini capaian Itu Mungkin Nah Ini tidak akan mungkin Kita bisa capai Kalau Hanya Pak Darwis Tidak akan tercapai Pemerintah Dan Tidak akan mungkin Tercapai oleh Apa namanya Pak Kadis Mustahil Ini Hasil kerja Kita sama-sama Ya kan Hasil kerja Kita sama-sama Yang jadi juara Itu bukan Herwan Iskandar Yang jadi juara Itu desa Batu Ampar Siapa desa Batu Ampar Ada hewan Ada BPD Ada perangkat agama Ada Kodawi Ada Karangkaruna Ada BPD LPN Gitu Itu Lampakun Dilombakan Itu adalah desa Pemenangnya juga Adalah Desa Menjadi juara Empat Di tingkat provinsi Tahun ini Kemudian menjadi Juara Seratus Besar Nasional Di tingkat Nasional Ini Bukan Akhir Bukan Di puncak Bara kita Prestasi ini Cuma Supaya Kita Tambah Semangat Kita Supaya Mulai Supaya Supaya Mulai Supaya Tugir 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 Supaya Jalan Tugir Silah Tugir Mari Kita Sama-sama Dan Alhamdulillah Dengan 24 Ini Kita Marih Tadu Hadiah 15 Muta Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat 15 Juta Contoh Pajak Jadi Duit 15 Juta Aku Mengambil Kebijakan Duit Itu Kalau Kita Bagi Rato Dengan Masyarakat Batu Ampar Ini Kalau Dapat Seribu Duang Nah Tetapi Kita Sudah Ada Alat Alat Kesenian Untuk Anak Kita Ini Kan GOM Lado GOM Lenggung Lado Kelintang Kita Lado 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 Alat Terpindah Lado Sonsistemnya Sonsistem Anak Lado Mixer Lado 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 Kalau Lado 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 Jadi Itu Kita Siapkan Dengan Anggaran Itu Lado 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 Memang Kita Sama-sama BPD Lado Lado Agama Supaya Anak-anak Kita Lado 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 enggak acara undangan anak-anak ini aku tak jenari kemudian daftar khusus untuk anak-anak di pok darwis-kodarwisnya super kuat ya atau sebenarnya tahun depan pok darwis ini akan kita tambah lagi akan kita tambah lagi dengan kebijakan desa dengan bentuk pengelolaan kegiatan lain misalnya rencana kami kita akan ikut menjelajah desa ini kita akan siapkan motor atp yang berdampak ya untuk tersewakan kepada pengunjung karena itu yang paling mungkin kita ngajak untuk datang jadi keliling desa kita ini buat rute-nya sendiri nanti oleh pok darwis pakai itu kita berikan gilpar kelima jadi nanti disitu nanti kita bisa menghasilkan pendapatan jatuh nyewa itu sejak 100.000 lumayan kan itu keliling desa untuk antar rute-nya kebun aren, kebun kopi, air terjun pakai itu pakai alat itu ya nanti juga nanti kita jembatkan lagi di tahun depan sepanjang anak-anak kita semangat harapan aku itu anak-anak kita yang nanti kalau terutama sekolah minimal kalaupun tidak ketabur semuanya ada umat anak-anak kita ini yang punya lapangan pekerjaan terima kasih selamat menikmati 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 Sekarang badan merantau jauh Merantau jauh Di dalam dusun 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 Di dalam dusun